Terima kasih telah menonton! Jadi berbagai jenjang yang ada, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan efektif pastinya. Dengan dari kelas ini sebagai instruktur, seperti apa sih kelas ini bisa menjawab kebutuhan para murid-muridnya? Udah pasti ini seharusnya bisa menjawab kebutuhan dasar ya, karena kan setiap orang kita berkomunikasi. Dan kita punya banyak banget topik di sini, topik-topiknya pasti beragam banget tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, hambatan-hambatan lembar komunikasi itu apa aja, terus gimana bisa berkomunikasi secara efektif dan langkah praktisnya pasti ada. Dan ini adalah hal yang paling penting banget untuk kita pelajari bareng-bareng sih. Kenapa sih orang membutuhkan kelas ini dalam meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi untuk kebutuhan bisnis? Atau meningkatkan karirnya? Ya, meningkatkan karirnya mungkin ya. Penting banget gitu, karena kalau misalnya dalam sebuah meeting atau pertemuan dalam, atau seringkali kan kita juga kerjasama nggak cuma dalam internal team ya, tapi juga external team dengan tim yang berbeda. Ini penting banget untuk tahu apa sih kebutuhan lawan bicara kita. Apa sih goals-nya apa gitu. Jadi win-win ada solutions-nya apa nih kalau kita ketemu dengan tim yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan partner dengan background yang berbeda gitu. Kita bisa tahu. Oke. Nah, Jelana tadi sempat bilang bahwa ini banyak banget topik-topik yang dihadirkan di kelas ini. Tapi mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi. Apa aja sih sebenarnya kita breakdown lagi nih? Apa yang disampaikan di kelas ini? Jadi ada 9 topik yang berbeda nih Mbak pastinya. Jadi pertama kita jelasin dulu apa sih arti komunikasi itu sesungguhnya gitu. Secara general ya? Ya, secara general gitu. Kan kita juga punya komunikasi yang sifatnya verbal dan non-verbal pastinya gitu. Kalau misalnya non-verbal gerakan tangan kita ini adalah salah satu komunikasi non-verbal gitu ya. Mungkin kadang orang juga kayak nggak engeh gitu ya. Padahal sebenarnya non-verbal itu penting sekali untuk ditekankan gitu. Oke. Jadi mereka juga perlu mengerti bahwa pekerjaan setiap hari itu perlu banget adanya komunikasi yang efektif gitu. Jadi topik-topiknya hambatan juga kita jelaskan disitu. Hambatan yang berkomunikasi itu apa aja sih? Lawan bicara kita kalau misalnya dia merespon dengan hal yang berbeda dari apa yang kita ekspektasi. Kita harus menyampaikan seperti apa gitu. Jadi memang beda gitu. Dan aku kasih langkah praktisnya disitu. Oke. Nah keuntungannya apa untuk para pembeli kelas ini? Pasti untung banget dong. Ya itu. Ya itu mereka benar-benar tahu nih. Kalau sebagai jenjang karir dalam level basic itu aku harus menyampaikan dengan lawan bicara aku berkomunikasi seperti apa gitu. Hambatannya seperti apa, challenge-nya seperti apa. Dan bahkan aku kasih tahu contoh spesifik untuk menjadi seorang sales yang efektif dalam berkomunikasi itu seperti apa gitu. Jadi ada contoh konkret dan nyatanya. Benar-benar. Kalau misalnya gini pasti makin banyak orang yang...